Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada hari ini kita akan menonton beberapa drama horror Toka Moka lagi Nah yaudah guys, kita langsung cus Oke guys, video horror pertama ini berasal dari channel yang bernama Susah Natasha, yuk kita coba tonton ya Oh, di restoran, malem-malem, ngapain? Oh, mungkin mau cuci piring ya Tapi buat apa? Kan piringnya tuh masih bersih ya kan? Hmm, oh dipindahin doang Ya, 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 udah deh habis mindahin, pulang aja Ini suasananya tuh juga horror banget Aduh Kalian pernah gak sih guys ke restoran malem-malem? Kalau aku sih gak pernah ya Jadi ini tuh horror banget ya, aduh Oh, dicuci guys piringnya Aku kira dipindahin doang, kera Ternyata dicuci Iya, buat apa? Gedug, 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 gedug Oke, sekarang ngapain? Membuang sampah? Oh, iya, iya Tunggu, tunggu, tunggu Bukannya dia koki ya guys Kalau koki kan tugasnya tuh cuma masak-masak begitu Ternyata juga cuci piring Buang sampah Dan bersih-bersih ya Aku baru tau sih Aku kira ada staff lain gitu ya Yang tugasnya tuh bersih-bersih Wah, ternyata koki tuh all in one guys Kerja semuanya Oke, sudah bersih tuh Sudah kinclong Silahkan ditaruh di rak dan pulang ya Pulang please Kenapa dia yang kerja dan aku yang takut guys Aku butuh pan-pan disini Waduh, habis cuci piring dia tuh ngepel Ini tuh definisi karyawannya sangat-sangat rajin ya guys Bersih-bersih di dapur ya Nggak ada apa-apa kan? Tolong jangan di jumpscare lah Kasian lu cewek ini ya Dia itu udah kerja malem-malem Terus ditakut-takuti pula sama hantu Jangan ya, kasian udah capek nih Oke, cuci tangan dulu guys Stay safe, stay healthy Wah, ternyata masih ada pelanggan disini ya Aku kira sudah nggak ada Eh, apa itu guys? Itu kok kita nih bukan? Bukan ya? Kok bajunya beda? Kayak kotor banget begitu? Itu siapa itu? Halo? Siapa? Jalan sendirian malem-malem Waduh, tamunya panik Iya, pulang Eh, tunggu dulu Sudah bayar belum? Jangan kabur Kalau belum bayar Oh, bukan pelanggan guys Tapi karyawan juga Aku kira pelanggan Oke Udah tutup nih restorannya Hush, hush Diusir guys hantunya Saat mengganggu dan aneh Iya, aku setuju Ah, dia naik nih Mau ngapain? Mau telpon mungkin ya Susah sinyal di lantai 1 Pindah ke lantai 2 Aduh, capek banget nih ya Aku sudah bersih-bersih Sekarang saatnya aku pesen go food nih Go food, go food Aku mau makan nih Laper-laper Oke Ada apa guys? Oh Oh, dipanggil Oh, ada pelanggan Masa itu pelanggan? Oke Call me if you need anything I still have a lot of work to do in the kitchen Oh, gitu Ternyata pekerjanya masih banyak Aku kira sudah selesai loh Sudah ngepel ya Cuci piring Terus Terus mau ngapain lagi? Hah? Oke, dia turun Door Ada apa? Ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Oke, masih aman ya Dia ini siapa ya guys? Mungkin dia itu pemilik restoran ini ya Atau kah dia itu manager? Soalnya dia pakai tablet Eh! Apa itu? Kok nggak ada mukanya? Waduh Waduh Eh, kasihan lo ini Ini jangan ditakut-takuti loh Kasihan lo Dia capek-capek kerja Aduh, ini hantunya ini Nggak tahu apa Orang itu kerja capek-capek Dia naik lagi guys Oh There There's the customer I saw earlier And I think she's hungry That's why she Oh Hantunya dikira pelanggan guys Iya, mana itu? Ah, dikira Dia itu ngeprank ya guys Padahal Beneran ada hantunya I'll finish my work After that we go home Oke Hmm, hmm, hmm Kok diem? Halo? Halo? Kenapa kamu diem? Kenapa guys? Apa dia yang ngambek ya? Soalnya tuh nggak dianggap Nah, itu Hantunya disitu tuh Eh! Matanya loh guys Ih, serem banget Waduh Video selanjutnya Kali ini Bersama dari channel yang bernama Kitty Toka Yuk kita tonton! Ini merupakan keluarganya Brooke guys Oke, ada papa, mama, adik, dan juga kakak ya Ini namanya Ella guys Dia itu berusia 4 tahun Ih, gemes banget Dan mamanya itu sangat sayang sama Ella Ya iyalah Siapa sih yang nggak sayang ya kan sama anaknya? Hmm, hmm Nah, kalau yang ini namanya Miles guys Dia itu biasanya menghabiskan waktunya dengan bermain game Dan dia itu berusia 13 tahun Kakaknya Ella ini ya Nge-game terus Sama kayak aku ya Aku juga suka nge-game Nah, kalau papanya namanya Robert Dia itu kaya banget Punya perusahaannya sangat besar guys Uh, aku juga mau dong Nah, itu mamanya guys Nah, kalau mamanya namanya Rachel Dan dia itu seorang artis terkenal Wow Papa kaya, mama artis Fix keluarga Sultan Dia tolong angkat aku sebagai anakmu Aku juga mau jadi anak Sultan Ya Jadi hari ini Rachel atau mama itu harus syuting sebuah film Jadi Robert atau papa pergi ke movie studio Lalu mereka itu memanggil babysitter Tapi babysitternya tuh bintang 5 guys Jadi bukan sembarangan babysitter ya Halo, halo Kamu gabut gak ya hari ini? Aku harus syuting Dan aku butuh seseorang Buat menjaga anakku Kamu bisa gak ya? Oh, iya-iya Boleh, boleh, boleh Jadi kapan nih Aku tuh bisa datang ke mansionmu? Ah, satu jam lagi aja Gak apa-apa Oke, aku bakal kesana ya Thank you Oh, ini babysitternya guys Eh, ada apa itu guys? Oh, ada orang diventilasinya Siapa itu? Satu jam kemudian Tok, tok, tok Permisi Iya, bentar, bentar Ada siapa guys? Aduh, ada siapa nih? Kok mencurigakan banget ya kayaknya Oh, itu guys Itu pembunuhnya tadi Dia diventilasi Iya Dia dibunuh dan Digantiin guys sama dia Dan setibanya di rumahnya Brooke Family Hai Salam kenal ya Aku babysitternya yang kalian panggil tadi tuh Oh, kamu terlihat berbeda Tapi gak apa-apa deh Hehehe Iya, gak apa-apa, gak apa-apa Em, iya Aku terlihat sedikit berbeda Tapi gak apa-apa, gak apa-apa Em, tapi kita harus pergi sekarang Jadi tolong ya Kamu jaga anak-anak Oke, oke Bye-bye Waduh guys Aku jadi curiga Kira-kira si babysitter ini tuh Mau ngapain ya? Tadi kan dia itu membunuh si babysitter asli ini Pergi kalian semua Waduh, waduh Kabur guys langsung Gimana kah champagne-nya? Champagne itu Oh, alkohol guys Haduh Mabok-mabokan saat kerja guys Gak boleh ditiru ya ini Bener-bener buruk banget sih ini ya Kak, kak Aku lapar kak Ya, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain Jadi kita tuh harus naik ke babysitternya Ya, tapi aku malu kak Loh, kalau kamu gak melakukan itu Siapa lagi yang melakukan? Ya bener sih guys Hai, aku lapar nih Aduh, kamu tuh sangat-sangat menjengkelkan sekali Tapi aku lapar Oke, aku benci sama anak-anak Nah, kalau kamu tuh benci sama anak-anak Buat apa kamu menggantikan jadi babysitter? Ya gak guys? Tapi dibuatin tuh sandwich dan juga minumannya Oke, semoga itu gak beracun ya Aku curiga Terima kasih Uh, sandwich Nom, 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 nom Hmm, yum Sekarang, kamu diam disitu Jangan ganggu aku lagi Oke? Em, yaudah deh Eh, eh, kamu ngapain? Ya, membunuh kamu lah Eh, eh guys Aduh, ini terlalu gampang ya Ini pekerjaanku sehari-hari Waduh guys Ternyata babysitternya tuh habis dikasih makan Dibunuh dong Elah Elah Aduh Nah, telponnya berdering nih tiba-tiba guys Kering, kering, kering Cut Itu telponnya siapa tuh bunyi ya? Kita lagi syuting Tolong, tolong Apa yang terjadi? Angkat tuh, angkat Urgent tuh, urgent Aku kan sudah bilang Tolong dimatikan HP-nya Loh, iya, iya Aku sudah matiin Tapi Wah, ini dari Miles Ini pasti emergency Pip-pip-pip Mah, mah Elah, mah Elah Elah Elah, kenapa? Ada apa, ada apa? Jangan nangis dong Jelasin, jelasin Eh, eh Telepon ambulans dan juga polisi Kenapa? Udah deh mah Cepetan pulang Dan juga jangan lupa Telepon ambulans dan juga polisi ya Cepetan Saat di rumah Udah terlambat guys Apa yang terjadi? Elah Elah sudah gak bernafas Dan ada darah di mana-mana Ya What? Apa? Ini sih kasus yang serius Ya iyalah Pembunuhan Di foto guys Aduh Aku kayaknya butuh Menelpon ambulans Lah Aku kira si papa sudah Telepon ambulans Ternyata belum ya Hmm Dan Elah itu dibawa Ke rumah sakit guys Tapi Begitu dia sampai di rumah sakit Sudah meninggal Dan pembunuhnya Gak ditemukan guys Berarti si babysitternya ini tuh Lolos Ya Oke guys Itu dia beberapa Drama Horror Toka Woka Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di klik tombol like Di share Dan juga di subscribe See you guys Thanks for watching Bye 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 bye